Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di jam 2 malam Ini malam-malam begini Saya teringat beberapa pertanyaan-pertanyaan Dan curhatan-curhatan dari teman-teman Yang mengalami peristiwa-peristiwa Yang dianggap aneh, mistis, dan di luar nalar Atau orang bilang biasa dengan Ya itu saya sebut sebagai orang yang Sedang melintas di dimensi logika Saya justru sangat respek dengan orang pertama Yang menemukan kalimat halusinasi Itu pasti orang yang punya pengalaman dasyat Tidak mungkin kalimat halus itu tercetus dengan begitu saja Itu pastinya melampaui atau mendengar orang-orang yang Mengalami hal-hal atau peristiwa yang dianggap di luar logika Maka disepakati kalimat itu Menjadi kata kalimat halusinasi Halus ya Halus dimensi halus Kalau menurut saya Sebuah dimensi yang sangat halus Yang tidak tersentuh oleh realita Tetapi dialami di alam halus itu Nah itu Alam halus itu semua ada di dalam diri manusia Siapapun itu Hanya mungkin kadarnya berbeda-beda Nah orang bilang Ada juga yang bilang itu Mata batinnya terbuka Ya boleh saja Terserah mempunyai pendapat dan Persepsi masing-masing Halusinasi itu Ada Lima jenis halusinasi Dan biasanya Ini saya mau baca Ini ada yang baca Halusinasi penglihatan Halusinasi penglihatan Itu biasanya Akan melihat sesuatu yang Sebenarnya tidak ada Objek yang dilihat itu Bisa manusia Bisa benda Atau cahaya Nah disini saya akan terangkan Sebuah penglihatan Yang Mungkin teman-teman Pernah mengalami juga Seperti tiba-tiba Ya kebanyakan Saya Kebanyakan Saya dapat curhatan dari Baik Laki-laki atau perempuan Hampir semuanya Sama Hanya Perbedaan Peristiwanya saja Contohnya begini Dia bercerita tentang Ki saya tadi Ngelihat ada Sosok besar banget Nah apakah itu Halusinasi Atau Jin Dia ngomong begitu Terus Itu baik apa enggak Nah disini Menurut saya pribadi Ketika kamu Mengalami hal Seperti itu Melihat sesuatu yang Tidak pernah ada di benakmu Tidak pernah terfikir Oleh mu Dan tiba-tiba itu Sosok atau Perwujudan itu Muncul Atau hadir Atau memperlihatkan Eksistensinya Bentuk Bentuknya Kepada kamu Kepada kamu Itu berarti Kamu mengalami Satu Peristiwa Masuk Kedalam Dimensi Halus Apakah itu Baik Ya sangat baik Itu karunia Dari Tuhan Karena Makhluk-makhluk Yang Diluar Logika Atau Biasa disebut Astral Atau Bentuk-bentuk Perwujudan Yang tidak ada Di alam dunia ini Terus Bisa Kita Lihat Itu bukan Satu rekayasa Fikiran kita Karena memang Saat itu Yang saya bilang Tadi itu Tidak pernah Terpikirkan Oleh Fikiranmu Oleh benakmu Tidak pernah Terlintas Tiba-tiba Wujud itu Hadir Maka Itu Sebuah Pengalaman Sebuah Pertemuan Sebuah Peristiwa Yang Kamu Alami Itu Kamu Sedang Masuk Ke dimensi Halus Itulah Alam Halusinasi Jadi Jangan 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 Lemehkan Atau Jangan Dianggap Negatif Orang Yang Mengalami Peristiwa Halusinasi Karena Memang Makhluk Makhluk Seperti Itu Hanya Bisa Hadir Di Alam Itu Untuk Menjembatani Perwujudan Perwujudan Dari Makhluk Lain Lewatnya Alam Halusinasi Kenapa Disebut Alam Halusinasi Karena Kamu Dalam Keadaan Sadar Dalam Keadaan Seperti Ini Kita Sedang Beraktifitas Kita Lagi Ngopi Lagi Asik Nongkrok Tiba-tiba Kayak ada Sosok Apa Yang Wah Atau Mungkin Biasa Saya Dapat Curhatan Seperti Ada Kereta Kencana Dan Sosok Ya Seorang Ratu Yang Mengendarai Kereta Kencana Itu Dan Gemerencingnya Suara Itu Benar-benar Terdengar Sangat Jelas Nah Saat Itu Kamu Yang sedang Mengalami Hal tersebut Kamu Sedang Masuk Ke Dimensi Halus Dan Makhluk-makhluk Itu Atau Perwujudan Itu Memperlihatkan Keberadaannya Lewat Alam Halusinasimu Yang sedang Terbuka Saat itu Karena Ketika Kamu Sengaja Ingin Diperlihatkan Lagi Tidak Akan Bisa Karena Saat Itu Alam Bawah Sadarmu Sudah Terutup Kembali Nah Selain Alam Halusinasi Terkadang Juga Sosok-sosok Itu Muncul Ketika Kita Sedang Dalam Keadaan Tidak Sadar Alias Tertidur Biasanya Lewat Mimpi Tapi Kayak Tidak Mimpi Juga Karena Tiba-tiba Sud Ngantuk Terus Kayak Ditarik Itu Nah Tiba-tiba Mengalami Peristiwa Pertemuan-pertemuan Yang Tidak Pernah Terbayangkan Nah Jadi Halusinasi Itu Sangat Baik Lalu Bagaimana Ketika Ada orang Yang Bilang Kamu Sudang Halu Sudang Halu Kamu Harus Banyak Istifat Dan Lain-lain Hanya Wah Kayaknya Halusinasi Itu Dianggap Sesat Gitu Perjalanan Atau Bisikan-bisikan Setan Tidak Itu Karunia Tuhan Nah Itu Salah Satu Contoh Halusinasi Dari Indra Penglihatan Jadi Sangat Positif Apapun Yang kita Alami Asalkan Memang Tidak Terbesit Sebelumnya Tidak Terpikirkan Sebelumnya Kalau Kita Terpikirkan Sebelumnya Itu Namanya Menghayal Beda Lagi Misalkan Kita Habis Nonton Film Dan di Film itu Banyak Tragedi Atau Peristiwa Adu Kesaktian Atau Menjadi Orang Yang Sangat Hebat Dan Di Bawah Dalam Keseharian Itu Andekan Saya Menjadi Dia Andekan Saya Nah itu Kita Sedang Berimajinasi Hal-hal Yang Sudah Terekam Sebelumnya Kita Munculkan Kembali Nah itu Namanya Imajinasi Dan itu Memang Sangat Tipis Dengan Halusinasi Jaraknya Itu Sangat Dekat Mungkin Lebih Tipis Dari Kulit Ari Jadi Emang Disitu Kita Harus Bisa Memilah Memilih Dan Membedakan Nah Contohnya Gini Ketika Seperti Tadi Itu Kita Mengalih Peristiwa Seperti Melihat Sekilas Kelebat Sosok Apa Terus Sudah Kerekamkan Kememori Kita Tadi Saya Melihat Ya Sosok Nyerorok Idul Umumnya Seperti itu Yang biasa Orang-orang Ceritakan Ke saya Seperti Melihat Sosok Bunda Ratu Itu Benar-benar Jelas Di dalam Alam Halusinasi Dia Dan Entah Berapa Detik Peristiwa Itu Terjadi Akhirnya Kan Kerekam Ke Memori Kita Dan Saat Kerekam Itu Memori Kita Itu Mengolah Mengolah Nah Saat Mengolah Itu Menjadi Perpindahan Alam Dimensi Halus Ke Alam Imajinasi Nah Ketika Kita Mengolah Terus Ada Bayangan-bayangan Yang Yang Ingin Peristiwa itu Terulang kembali Itu Sedang Berimajinasi Wah Andai kan saya Ketemu lagi Saya akan Minta ini Minta itu Nah itu Sedang Berimajinasi Nah Akan Berdampak Tidak Baik Kalau Sebuah Pengalaman Halusinasi Lalu Kita Olah Menjadi Imajinasi Yang Berlebihan Itu Itu Yang Mungkin Dampaknya Nanti Kurang Baik Makanya Orang-orang Yang Mempunyai Kelebihan Dalam Supranatural Atau Spiritual Mereka Bisa Mengarahkan Karena Memang Orang-orang Tersebut Sama Mempunyai Pengalaman Yang Seperti itu Dan Orang-orang Itu Sudah Bisa Memilah Memilih Mana Baiknya Mana Buruknya Nah itu Halusinasi Penglihatan Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih